Intro Di tengah ramainya perdebatan video viral Cara Wudhu Sandiaga Uno Yang diposting di beberapa media sosial Ada juga netizen yang memposting kesaksian dan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur soal Wudhu Sandiaga Uno Menurut netizen tersebut Ustadz Yusuf Mansur pernah menyaksikan sendiri Bahwa Sandiaga Uno adalah orang yang kerap menjaga Wudhu Kesaksian itu diposting oleh akun Rizal Kreatif Di dalam laman Twitter Gus Nadir Rizal Kreatif menanggapi pernyataan Gus Nadir Yang mengomentari cara Wudhu Sandiaga Uno Kesaksian Ustadz Yusuf Mansur Sandi Jaga Wudhu Apakah Om Nadir juga Jaga Wudhu? Sisi ekonomi diantara mereka berdua sukses mana? Tanyanya Pada cuitannya itu yang menyertakan postingan Ustadz Yusuf Mansur Soal Sandiaga Uno Ini yang dikatakan Ustadz Yusuf Mansur Yusuf Mansur New dari Sandiaga Uno Sejak 2008 saya belajar kesederhanaan Keistikomahan ibadah sunnah Karena saya mencintai, menyukai, belajar dan belajar Kami semua yang di lapangan golf kemusola Yang dimaksud Adam Olahraga yang katanya lapangan orang kaya Ada Allah juga Ya, orang kaya pun berhak dari Tuhan Allah Ada satu kejadian Yang gak bisa saya lupakan seumur hidup saya Saya lepas sepatu lalu wudhu Sandi Sama-sama lepas sepatu Tapi langsung kemusola Saya malu Enggak Saya Yusuf Hehehe Saya bukan malu Sebab Saya gak melahirkan situ semua Jadi bukan malu Hehehe Paham gak? Maklo Hihihi Saya malu Enggak Saya malu banget Bukan hanya malu Saya yang Ustadz Tapi gak jaga wudhu Begitulah kesaksian Ustadz Yusuf Mansur Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax